Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Tetsuya Project Sekarang adalah hari Minggu, tanggal 10 Februari tahun 2019 Dan masih musim hujan, di luar hujan, jadi aktivitasnya di dalam rumah Oke kali ini aku mau ngajakin kalian sedikit mengulas tentang sejarah Ya, tentang salah satu pahlawan Indonesia Yang berasal dari negeri Pandang Gadang, Sumatera Barat Ya, dia adalah ini Pasti kalian tau ya Yap, Tan Malaka Jadi sebelumnya aku saat berkunjung ke Pandang Gadang Di sana mendapatkan info dari warga sekitar Yaitu mengenai tentang rumah Tan Malaka Jadi katanya di sana itu ada sedikit peninggalan sejarah Yaitu makamnya Tan Malaka Dan sebenarnya makamnya Tan Malaka sendiri gak di Pandang Gadang Jadi emang baru-baru aja dipindahkan di sana Jadi awalnya itu di Kediri Dan pada tahun 2017 Baru dipindahkan ke negeri Pandang Gadang Dan ini ada sedikit vlog saat aku berkunjung ke rumah Tan Malaka Baru dipindahkan ke negeri Pandang Sesuai dengan plenik kemarin aku bakal ngunjungi rumah Tan Malaka Dan kali ini aku udah ada di rumah Tan Malaka Adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia Yang berasal dari negeri Pandang Gadang, Sumatera Barat Penasaran? Yuk kita coba lihat ke monumennya Disini aku lagi di patung Pemulangnya Tan Malaka Nama aslinya itu Ibrahim Dan dia punya gelar datuk Jadi Ibrahim Datuk Tan Malaka Jadi dia lahir di Pandang Gadang Kabupaten 50 kota Sumatera Barat Tahun 1894 Dan wafat di Kediri, Jawa Timur Tahun tanggal 21 Februari 1949 Sebelumnya dia makamnya di Kediri Terus dia dipindahkan ke tempat lahirnya lagi Ini diresmikan oleh Dr. Haji Fadlizon Wakil Ketua Dera Sekarang aku berada di makamnya Ini kalian bisa lihat Ini sebelah sini Makamnya Ini adalah makamnya Tan Malaka Tan Malaka tadi Kalau yang di sebelah sini Ini makam Ibunda Tan Malaka Namanya Rangkaya Sinah Dan yang di sebelah sini Ya, yang di sebelah sini Ini makamnya Haji Muhammad Rasat Ayah dari Tan Malaka Ya, saya coba ketakam museum ya Ya, saya coba ketakam museum ya Oke, sedikit memberikan informasi Mengenai biografi Tan Malaka Ya, nama aslinya adalah Sutan Ibrahim Dan itu untuk Nama Tan Malaka sendiri diberikan sesuai dengan garis keturunan ibunya Jadi untuk nama lengkapnya adalah Sutan Ibrahim Gelar Datuk Sutan Malaka Untuk tanggal kelahirannya sendiri Masih diperdebatkan oleh sejarawan Jadi Belum pasti Maksudnya Belum Tahu yang Tepat Dia lahir tanggal berapa gitu Belum ada yang tahu Beliau meninggal tanggal 21 Februari Tahun 1949 Di Kediri Tepatnya pada Umur 51 tahun Oke, jadi saat Berkunjung ke rumah Tan Malaka Rumahnya Ya, sepi Di sana Di sana sepi Tidak ada orang saat itu pas datang Dan Pas hari libur juga Di sana Jadi depan rumahnya itu Ada Makam Orang tuanya juga Jadi sebelahan Antara Makamnya Tan Malaka Ibunya dan ayahnya Jadi satu Di satu komplek itu Dan Di sana juga ada Ada kayak patung Patungnya Tan Malaka Yang diresmikan oleh Bapak Fadli John Yang sangat disayangkan adalah Tempat ini gak terawat Gak terawat banget Jadi Ya Gak ada penjaganya juga saat itu datang sana Jadi Kalau denger dari teman-teman kan Kalau bisa sekalian masuk Di situ banyak banget buku-buku Karya Tan Malaka Tapi ya itu tadi Gak ada penjaganya Jadi gak bisa masuk Ya Cuma bisa Di sekitarannya aja Yang penting udah Gak sampai sana Mungkin buat teman-teman yang punya Planning Mau liburan Sekalian Menambah wawasan Coba aja datang ke Desa Panang Kadang Ini merupakan tempat yang Sangat bagus untuk Buat kalian yang Menyukai sejarah Jadi silahkan datang aja Dan itu gratis Gak dikenakan tarif Saya datang sana Jadi Memang bener-bener Sepi-sepi banget Gak ada penjaganya Ya mungkin Kebeneran pas Saat itu Gak ada penjaganya Oke Sekian dulu untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat buat kalian Dan Kalian bisa share video ini Jangan lupa buat teman-teman Untuk klik tombol subscribe Di bawah ini ya Dan Jangan lupa untuk like videonya Dan share ke teman-teman kalian Oke Sampai ketemu di Video berikutnya